selamat datang di channel belajar dari desa pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan ciri-ciri tanaman yang kekurangan unsur hara atau kekurangan nutrisi dilihat dari daunnya dan bagaimana cara menenganinya yuk kita langsung saja mulai yang pertama saya akan membahas tanaman jagung ini dia daun jagung yang sehat tanaman sehat dan normal ditandai dengan warna daun yang hijau segar dan mengkilat secara menyeluruh tulang daun berwarna hijau muda cerah tanaman tumbuh subur secara optimal agar tanaman tumbuh sehat dan normal perlu pemupukan dan pengairan yang seimbang ini dia daun jagung yang kekurangan nitrogen tanaman kekurangan nitrogen ditandai dengan warna daun tua yang cenderung berwarna hijau muda pucat dan lama kelamaan akan menguning hingga merah kecoklatan di bagian pinggir daun bunga dan buah berukuran kerdil penanganannya adalah dengan memberikan pupuk yang mengandung unsur N atau nitrogen boleh urea Z A atau NPK ini dia daun jagung yang kekurangan fosfor atau fosfat tanaman jagung yang kekurangan unsur P ditandai dengan tepi daun berwarna keunguan atau kemerahan tanaman jadi kerdil ruas batang pendek dan pembentukan buah dan biji berkurang penanganannya adalah dengan memberikan pupuk yang mengandung unsur T atau fosfat oleh SP36 NPK atau merek TSP ini dia daun jagung yang kekurangan unsur kalium atau K tanaman jagung yang kekurangan kalium ditandai dengan daun tua berwarna kuning menggerut dan keriting timbul bercak merah kecoklatan lalu daun akan mengering dan mati buah tumbuh tidak sempurna kecil motonya jelek hasilnya sedikit dan tidak tahan jika disimpan cara penanganannya adalah dengan cara memberikan pupuk yang mengandung unsur kalium atau K boleh pupuk KJL NPK atau pupuk ZK ini dia daun jagung yang kekurangan magnesium atau MG tanaman jagung yang kekurangan unsur MG ditandai dengan daun tua mengalami kerusakan dan gagal membentuk klorofil sehingga tampak bercak coklat daun yang semula hijau akan berubah menjadi kuning pucat dan mengering penanganannya adalah dengan memberikan pupuk yang mengandung unsur MG atau magnesium seperti ini magnesium sulfat magnesium atau solumac ini dia ciri-ciri tanaman jagung yang kekeringan tanaman yang kekurangan air ditandai dengan daun terlihat keriput atau menggulung warna daun menjadi pucat dan lama-kelamaan akan mengering penanganannya adalah dengan cara melakukan pengairan atau penyiraman yang cukup ini dia daun jagung yang terkena penyakit helmitosporium tanaman jagung yang terinfeksi penyakit ini ditandai dengan adanya bercak atau titik basah berwarna coklat kekuningan pada daun bercak daun memanjang atau oval bagian tengah berwarna kuning pucat dan kelabu penanganannya adalah dengan mengatur jarak tidak terlalu berdekatan kemudian disemprot dengan fungisida yang berbahan aktif manzogep dan juga tanaman yang terkena penyakit dicabut lalu dibakar ini dia daun jagung yang terkena pengaruh zat kimia tanaman jagung yang terkena pengaruh zat kimia ditandai dengan daun menjadi pucat sebagian daun mengering dan tanaman terlihat layu penanganannya adalah dengan cara mengurangi penggunaan bahan kimia melakukan pemupukan yang seimbang dan gunakan obat herbal demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan semoga menjadi inspirasi bagi anda terima kasih selamat menikmati selamat menikmati